Dalam keheningan pikiran, kita menemukan kekuatan. Stoisisme mengajarkan kita untuk mengenali apa yang dapat dan tidak dapat kita kontrol. Berikut adalah 20 tanda yang dapat membantu kita mengidentifikasi orang-orang berbahaya dalam hidup kita melalui lensa Stoisisme. Poin pertama berkaitan dengan pentingnya menjaga kedamaian batin kita dari gangguan eksternal. Dalam Stoisisme, kedamaian batin dianggap sebagai salah satu kebajikan tertinggi dan merupakan hasil dari penerimaan terhadap apa yang ada di luar kendali kita. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengatakan, Ketenangan batin adalah kemenangan yang besar. Ini berarti bahwa ketika kita mampu mempertahankan ketenangan pikiran kita di tengah kekacauan atau tekanan dari orang lain, kita telah mencapai sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang yang cenderung mengganggu kedamaian batin kita, baik melalui kata-kata atau tindakan mereka, dapat dianggap berbahaya karena mereka mengangkam kemampuan kita untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan mengenali dan menjauhkan dari dari orang-orang yang mengganggu, kedamaian batin kita, kita dapat lebih baik dalam mengendalikan emosi kita dan menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Poin kedua dalam konteks stoicisme menyoroti bahaya membiarkan amarah menguasai diri kita. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan filsuf Stoik mengajarkan bahwa amarah adalah emosi yang merusak dan tidak produktif. Dia mengatakan, kemarahan adalah kegilaan sementara. Ini mengingatkan kita bahwa amarah dapat menyebabkan kita kehilangan kendali atas tindakan kita dan mengganggu penilaian yang rasional. Orang-orang yang memprovokasi amarah kita seringkali melakukannya untuk memanipulasi atau mendapatkan reaksi dari kita. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka mendorong kita ke dalam keadaan pikiran yang tidak sehat dan menghalangi kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai stoik. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk mengenali pemicu amarah kita dan belajar bagaimana merespons dengan tenang dan logis, bukan dengan emosi yang tidak tergendali. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menghindari konflik yang tidak perlu. Poin ketiga menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dan bagaimana pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Epictetus, seorang filsuf stoik, menekankan bahwa kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan interpersonal yang sehat dan bahwa kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan tidak membiarkan diri kita terlibat dalam kebohongan atau penipuan. Dia berkata, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan kita rusak oleh kebohongan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengkhianati kepercayaan, baik itu melalui penipuan, pengkhianatan, atau kebohongan, merusak dasar dari hubungan yang sehat dan mengancam integritas sosial kita. Sebagai penganut stoikisme, kita diajarkan untuk menghargai kejujuran dan transparansi dalam semua tindakan kita. Dengan menghindari dan menjauhkan diri dari orang-orang yang mengkhianati kepercayaan, kita dapat menjaga kedamaian batin dan memelihara hubungan yang tulus dan bermakna dengan orang lain. Poin K4 menyoroti bagaimana pembuat drama tanpa alasan dapat mengganggu ketenangan dan kedamaian batin kita. Musonius Rufus, seorang filsuf stoik, mengajarkan bahwa ketenangan adalah tanda dari kebijaksanaan. Orang-orang yang cenderung menciptakan konflik atau masalah tanpa alasan yang jelas seringkali melakukannya untuk menarik perhatian atau memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi mereka. Ketenangan batin adalah kondisi di mana seseorang dapat menjaga pikiran yang tenang dan tidak terganggu oleh kekacauan eksternal. Ini adalah keadaan yang sangat dihargai dalam stoikisme karena memungkinkan kita untuk berpikir dan bertindak dengan rasional dan objektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali dan menjauhkan diri dari orang-orang yang sekarang tidak perlu menciptakan drama karena hal ini dapat mengganggu kemampuan kita untuk menjaga ketenangan dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan menghindari pembuat drama, kita dapat lebih baik dalam mengendalikan emosi kita dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan produktif. Poin kelima berfokus pada pentingnya pertumbuhan pribadi dan bagaimana penolakan terhadap pertumbuhan dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Seneca, seorang filsuf stoik, mengajarkan bahwa pertumbuhan adalah esensi dari kehidupan yang bermakna. Dia berkata, tanpa pertumbuhan dan kemajuan, kata-kata seperti perbaikan, pencapaian, dan kesuksesan tidak memiliki arti. Orang-orang yang menolak untuk tumbuh seringkali menolak untuk belajar dari kesalahan atau menerima tantangan baru. Mereka dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai potensi penuh kita dan seringkali mencoba menyeret orang lain dan ke dalam ketidakpuasan mereka. Sebagai penganut stoisisme, kita diajarkan untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, belajar dari pengalaman, dan menyambut perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dengan menghindari orang-orang yang menolak pertumbuhan, kita dapat menjaga kedamaian batin dan terus bergerak maju menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Poin keenam menekankan bahaya kebohongan yang terus-menerus dan bagaimana hal itu dapat merusak hubungan dan kepercayaan. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengatakan hanya kata-kata yang benar yang bertahan. Ini berarti bahwa kebenaran adalah nilai yang abadi dan penting untuk menjaga integritas dalam interaksi kita. Orang-orang yang terus-menerus berbohong menciptakan dunia yang tidak stabil di sekitar mereka, mengganggu kedamaian batin kita, dan merusak hubungan sosial yang sehat. Kebohongan yang berulang-ulang dapat menjadi tanda seseorang yang tidak dapat dipercaya dan berpotensi berbahaya dalam hidup kita. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk menghargai kejujuran dan transparansi. Kita harus berusaha untuk berbicara dan bertindak dengan kebenaran karena ini mencerminkan kehormatan dan karakter yang baik. Dengan menghindari orang-orang yang tidak jujur, kita dapat menjaga kedamaian batin dan memelihara hubungan yang kuat dan tulus. Poin ketujuh dalam konteks stoicisme menyoroti bahaya iri hati dan bagaimana hal itu dapat merusak kedamaian batin kita. Marcus Aurelius, seorang Kaisar Romawi dan filsuf stoik, mengajarkan bahwa iri adalah penolakan terhadap diri sendiri. Dia berkata, iri adalah penolakan terhadap diri sendiri. Yang berarti bahwa ketika kita iri terhadap orang lain, kita pada dasarnya tidak puas dengan siapa kita dan apa yang kita miliki. Orang-orang yang selalu iri seringkali mencari kekurangan dalam kesuksesan orang lain daripada menghargai atau belajar dari mereka. Sikap ini dapat menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan perasaan negatif yang intens dan mengganggu kemampuan kita untuk menghargai kehidupan kita sendiri. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk fokus pada peningkatan diri sendiri dan menghargai keunikan perjalanan hidup kita. Dengan menghindari iri hati dan menerima diri kita serta keadaan kita, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menikmati kebahagiaan yang lebih besar. Poin ke-8 dalam konteks stoicisme menekankan pentingnya memaafkan sebagai bagian dari kehidupan yang bermakna dan damai. Seneca, seorang filsuf stoic, mengatakan, memaafkan adalah tindakan keberanian. Ini menunjukkan bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya adalah tindakan yang membutuhkan kekuatan batin yang besar. Orang-orang yang tidak dapat memaafkan seringkali terjebak dalam masa lalu dan membiarkan rasa sakit atau dendam menguasai mereka. Hal ini dapat menjadi berbahaya bagi kedamaian batin kita karena menyimpan rasa sakit dan dendam hanya akan membebani kita dan menghalangi kemampuan kita untuk bergerak maju. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk melepaskan rasa sakit masa lalu dan memaafkan, tidak hanya untuk kesejahteraan orang lain, tetapi juga untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bebas dari beban emosi negatif. Poin ke-9 mengingatkan kita tentang pentingnya tidak membiarkan kritik yang tidak konstruktif mengganggu kedamaian batin kita. Epictetus, seorang filsuf stoik, berkata, jangan biarkan kritik mengganggu kedamaian batinmu. Ini menunjukkan bahwa sementara umpan balik yang konstruktif dapat membantu kita tumbuh. Kritik yang tidak konstruktif seringkali tidak bermanfaat dan dapat merusak kedamaian batin kita jika kita membiarkannya mempengaruhi kita. Orang-orang yang sering mengkritik tanpa memberikan solusi atau panduan untuk perbaikan dapat dianggap berbahaya karena mereka mungkin lebih tertarik untuk menurunkan semangat daripada membantu kita berkembang. Kritik seperti ini dapat menghalangi kemajuan pribadi dan profesional kita. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang tidak. Kita harus belajar untuk menerima yang pertama dan mengabaikan yang terakhir. Menjaga fokus kita pada pertumbuhan dan peningkatan diri. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kedamaian batin dan terus bergerak maju dengan cara yang positif. Poin kesepuluh dalam pembahasan stoicisme menyoroti bahaya egoisme dan bagaimana hal itu dapat menghalangi kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik, mengajarkan bahwa kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, yang berarti bahwa kita harus hidup dengan cara yang harmonis, dengan dunia di sekitar kita dan dengan orang lain. Orang-orang yang egois cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan mereka sendiri seringkali dengan mengorbankan orang lain. Sikap ini dapat merusak hubungan dan menciptakan konflik serta menghalangi kemampuan kita untuk berempati dan berhubungan dengan orang lain. Sebagai penganut stoisisme, kita diajarkan untuk mengutamakan kebaikan bersama dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan menghindari egoisme dan berusaha untuk menjadi lebih altruistik, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menikmati hubungan yang lebih kaya dan lebih memuaskan dengan orang lain. Poin ke-11 dalam pembahasan stoisisme menyoroti bagaimana kebencian dapat meracuni kedamaian batin kita dan mengganggu kehidupan yang harmonis. Seneca, seorang filsuf stoik, mengatakan, Kebencian adalah racun yang kita minum dengan harapan orang lain akan mati. Ini menggambarkan bahwa menyimpan kebencian tidak hanya merugikan orang yang kita benci, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Orang-orang yang menyebar kebencian seringkali terjebak dalam siklus negativitas yang tidak hanya merusak hubungan mereka dengan orang lain, tetapi juga kedamaian batin mereka sendiri. Kebencian dapat menghalangi kita dari merasakan empati dan cinta yang merupakan komponen penting dari kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk mengatasi emosi negatif seperti kebencian dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang positif dan membangun dalam hidup kita. Dengan melepaskan kebencian dan memilih untuk merespons dengan pemahaman dan kasih sayang, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan berbahagia. Poin ke-12 dalam pembahasan stoicisme menyoroti pentingnya tidak menjadi budak dari gangguan dan bagaimana hal itu dapat mengganggu kedamaian batin kita. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengingatkan kita tidak boleh menjadi budak dari gangguan. Ini berarti bahwa kita harus berusaha untuk tidak terganggu oleh perilaku atau tindakan orang lain yang dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Orang-orang yang terus-menerus mengganggu seringkali mencari perhatian atau mencoba mempengaruhi kita dengan cara yang negatif. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka menghalangi kita dari fokus pada tujuan dan nilai-nilai kita sendiri. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk menjaga fokus dan ketenangan batin kita, tidak membiarkan gangguan eksternal menguasai pikiran atau emosi kita. Dengan menghindari orang-orang yang terus-menerus mengganggu, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Dalam konteks stoicisme, kejujuran dianggap sebagai salah satu kebajikan utama yang harus diupayakan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti perilaku dan keputusan kita sendiri, termasuk kejujuran. Orang yang tidak jujur mungkin berusaha mengendalikan persepsi orang lain atau hasil dari situasi tertentu melalui kebohongan yang bertentangan dengan prinsip stoicisme. Stoicisme menekankan pentingnya keadilan dan integritas pribadi yang berarti bahwa seseorang harus menjaga komitmen terhadap kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau tidak menguntungkan secara pribadi. Karena stoicisme juga mengajarkan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa dikendalikan, termasuk pendapat orang lain, maka seorang stoic akan menerima konsekuensi dari kejujuran mereka tanpa rasa takut atau penyesalan. Dengan demikian, dalam konteks stoicisme, orang yang tidak jujur tidak hanya gagal dalam menjalankan kebajikan keadilan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan pemahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. Poin keempat belas dalam pembahasan stoicisme menyoroti pentingnya empati dan bagaimana kurangnya empati dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Seneca, seorang filsuf stoik, mengajarkan, kita harus berbagi perasaan manusia. Ini berarti bahwa kita harus berusaha untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain sebagai bagian dari komunitas manusia yang lebih besar. Orang-orang yang tidak memiliki empati seringkali tidak dapat memahami atau berhubungan dengan penderitaan atau kebahagiaan orang lain. Hal ini dapat menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan perilaku yang tidak peduli atau bahkan kejam yang merusak hubungan dan kohesi sosial. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk mengembangkan empati dan menggunakan pemahaman kita tentang perasaan orang lain untuk membimbing tindakan kita. Dengan berempati, kita dapat menjaga kedamaian batin dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Poin kelima belas dalam pembahasan stoicisme menyoroti bagaimana benci tanpa alasan dapat membebani kita dan mengganggu kedamaian batin kita. Epictetus, seorang filsuf stoik, berkata, Benci adalah beban yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa membenci orang lain tanpa alasan yang jelas atau karena prasangka tidak hanya tidak adil, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Orang-orang yang membenci tanpa alasan seringkali membiarkan emosi negatif mereka menguasai dan mengarahkan tindakan mereka yang dapat menyebabkan perilaku yang merusak dan konflik yang tidak perlu. Hal ini dapat menjadi berbahaya bagi kedamaian batin kita dan menghalangi kita dari menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk mengatasi emosi negatif seperti benci dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang positif dan membangun dalam hidup kita. Dengan melepaskan bensi dan memilih untuk merespons dengan pemahaman dan kasih sayang, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang lebih damai dan berbahagia. Poin ke-16 dalam pembahasan stoicisme menyoroti pentingnya konsistensi dalam kehidupan dan bagaimana ketidakstabilan dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Marcus Aurelius, seorang Kaisar Romawi dan filsuf stoic, mengatakan, konsistensi adalah ciri dari alam semesta. Ini menunjukkan bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum dan pola yang konsisten dan kita sebagai bagian dari alam semesta juga harus berusaha untuk konsistensi dalam tindakan dan karakter kita. Orang-orang yang tidak dapat diandalkan dan sering berubah-ubah dalam kata-kata atau tindakan, mereka dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka menghalangi kita dari membangun hubungan yang stabil dan dapat diprediksi, yang penting untuk kepercayaan dan kerjasama. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk menghargai dan berusaha untuk konsistensi dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan menjadi konsisten, kita dapat membangun reputasi yang kuat dan hubungan yang dapat diandalkan serta menjaga kedamaian batin dan ketenangan pikiran. Poin ke-17 dalam pembahasan stoicisme menyoroti pentingnya menghargai waktu dan bagaimana pengabayan terhadap waktu dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Seneca, seorang filsuf stoik mengatakan, waktu adalah harta yang paling berharga. Ini menunjukkan bahwa waktu kita terbatas dan harus digunakan dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting. Orang-orang yang tidak menghargai waktu seringkali menghabiskannya dengan sia-sia atau mengganggu waktu orang lain. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka menghalangi kita dari menggunakan waktu kita secara efektif yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan kita. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk menghargai setiap momen dan menggunakan waktu kita untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan tindakan yang bermakna. Dengan menghindari orang-orang yang tidak menghargai waktu, kita dapat menjaga kedamaian batin dan memastikan bahwa kita hidup sepenuhnya dan dengan tujuan. Stoicisme menekankan pentingnya pengendalian diri dan bagaimana ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengajarkan, ketenangan adalah hasil dari pengendalian diri. Ini berarti bahwa kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh hasrat atau emosi negatif adalah hasil dari latihan pengendalian diri yang konsisten. Orang-orang yang mudah terprovokasi atau yang sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensi dapat mengganggu kedamaian batin kita dan menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan sosial. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka seringkali tidak dapat diandalkan dan dapat menyebabkan kerusukan baik secara sengaja maupun tidak. Sebagai penganut stoicisme, kita diajarkan untuk mengembangkan kekuatan batin dan pengendalian diri untuk mengatasi hasrat dan emosi yang merusak. Dengan menghindari orang-orang yang tidak memiliki pengendalian diri, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menjalani kehidupan yang lebih teratur dan bermakna. Stoicisme menyoroti pentingnya integritas dan bagaimana kurangnya integritas dapat menjadi tanda seseorang yang berbahaya dalam hidup kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoic, mengatakan integritas adalah kekayaan sejati. Ini menunjukkan bahwa menjaga integritas pribadi kita adalah lebih berharga daripada kekayaan material atau kesuksesan yang tampak. Orang-orang yang tidak memiliki integritas seringkali bersedia untuk berkompromi dengan nilai-nilai mereka demi keuntungan pribadi atau keuntungan jangka pendek. Mereka dapat dianggap berbahaya karena mereka dapat menyesatkan kita atau memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri yang pada akhirnya merusak kepercayaan dan hubungan yang sehat. Sebagai penganut Stoicisme, kita diajarkan untuk menghargai dan menjaga integritas kita di atas segalanya. Dengan melakukan ini, kita dapat membangun kepercayaan dengan orang lain dan menjalani kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Dengan menghindari orang-orang yang tidak memiliki integritas, kita dapat menjaga kedamaian batin dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan yang autentik. Poin ke-20 dalam pembahasan Stoicisme menyoroti pentingnya menghormati dan tidak meremehkan orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoic, mengingatkan kita. Kita semua berada di bawah langit yang sama, yang berarti bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama dan kita harus menghormati itu dalam interaksi kita. Orang-orang yang meremehkan orang lain seringkali melakukannya karena rasa superioritas yang salah atau prasangka. Sikap ini dapat menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan serta merusak hubungan dan kohesi sosial. Sebagai penganut Stoicisme, kita diajarkan untuk menghargai setiap individu dan menghindari meremehkan orang lain. Dengan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan, kita dapat menjaga kedamaian batin dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat mengambil langkah untuk melindungi kedamaian batin kita dan menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Seperti kata Marcus Aurelius, kita harus membangun kekuatan batin kita untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Semoga video ini menjadi benang merah yang menghubungkan kita semua dalam perjalanan menuju ketabahan dan pengendalian diri. Terima kasih.